Intro Kasus tindak bidana perdagangan orang yang terjadi beberapa bulan lalu yang melibatkan Direktur PT Tugas Mulia atas nama Jerusna kini memasuki tahap pengadilan hari ini Dewi salah satu perwakilan jaringan peduli perdagangan orang yang tergabung dalam Safe Migrant menerangkan bahwa hari ini adalah hari pertama kasus yang melibatkan korban Mardiana yang masih di bawah umur Nah kita berharap bahwa kasus ini hakim, suci gajaksa itu bisa memberikan hukuman yang maksimal sehingga menimbulkan efek jerahan itu yang pertama Terus yang kedua, paling sering gitu ya biasanya korban setelah pelaku dihukum terus korbannya ditinggalkan Nah kami justru berharap bahwa di Batam kami pengen ada proses nanti hasilnya ada restitusi Andriana selaku ibu kandung dari korban trafficking Mardiana berharap agar kasus ini cepat diselesaikan Andriana juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Gubernur NTT Victor Laskodat karena telah memberikan dukungan secara moral agar kasus ini cepat terselesaikan Dari Batam, Rina Siagian melaporkan